ini kebunnya pak inilah kita ke Kebun Jagung salah satu petani di Bangandaran yang keren banget Pak jalan-jalan petani tapi sudah ada yang lupan yang sebelah sana ya silahkan duduk oke siap-siap kemudian ini kalian nungkul pak kita mau lihat petani jagung di Bangandaran ya ini sampai sini kalau saya setiapnya gini ini nanti kan nanti ada sampah tanpa jagung segala rupa membuat gamalir ini jadi sebuah sampah nanti masukin sini contohnya ya waktu itu ini ini tadinya lumbang nah terus ini dikasih tanaman yang apa ya yang lain maksudnya sampo sama mantang nah contohnya itu yang sudah jadi belakang sana Oh iya 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 bisa kesana yuk Oke siap nggak papa buat di YouTube Pak buat ilmu eh hujan eh yang masih dalam pembiharaan ini nah ini tadinya lumbang seperti semacam ini Kamalir sampahnya masuk sekarang ini siap panen ini siap panen nah nanti siap panen itu langsung dibuat rumbang iya iya sampai itu masuk ke sini nantinya tanami begini lagi ini yang pertama yang pertama ini yang kedua ini sendirian Pak ya saya sendirian ini sama Bapak ini ya Bapak ini Oh iya subur ini Pak jadi ini tasinya Kamali rapet rumbang ya rumbang setelah jagungnya panen sampahnya ini masuk sini iya iya aku itu nanam nantang sama sampah begini iya iya ini sepanjang sana ini ini udah panen belum Pak udah sempet panen yang panen sebelah sana iya iya oh iya wah hebat ini jagungnya subur-subur ya ini mantangnya juga dan juga singkongnya subur banget karya petani kita jadi kurang-kurang maksimal Oh ya jadi harus selang-seling apa ya Nah ini yang sudah mau panen Oh ya ya Oke kita akan lihat jagung dari Pak Wagimin petani kita jadi sekeliling ini semua lumbang ya yang nantinya ininya sampahnya masuk lumbang diatasnya kita ditanami singkong sama mantang iya iya bisa keliling sana ini punya Bapak juga Pak Bukan 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 menini aja ya ini untuk ke panen berapa hari lagi Pak gimana panen berapa hari lagi ini mungkin dua minggu lagi dua minggu lagi tapi di balik ini sekarang kalau Pak Gumi mau panen ada yang dipanen oh iya belakang hotel Uni oh iya masih jauh ya jadi Pak Gumi di sini punya tiga bagian tiga bagian juga tiga bagian jadi enam enam pohon telapak ya itu lima sampai enam pohon telapak contohnya ini tiba-tiba ya contohnya ini jadi dari sana ke sini itu satu dawan ya dari sini ke sini ya sebetulnya sih telapanya ada di sini jadi jadi kelapa satu dua ini dua gawang ya sampai sini dua gawang di sini dari sini sampai sana tiga jadi ini isinya lima gawang iya iya ini isinya lima gawang nah jadi diusahakan harus bersih begini ya tidak tidak balang seperti yang lain kalau orang lain masih itu kalau balang berarti kurang subur ya ya kurang subur kurang subur kalau jadi kalau kasih gemuk dimakannya sama rumput Oh iya rumputnya sebelum sebelum kita kasih gemuk harus dibuang dulu ya siap nah kita kalau orang lain kan banyak ini banyak banyak rumput tapi sekarang juga bapak itu udah putih rumput ya 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 nah contohnya yang ini nah sebelumnya ini kan dibuat rumbang sampah masuk sini lebih tanami ini baru tanaman baru apa sampo iya sampo nah yang kemarin pas itu pada umumnya kalau kalau nanam sampo kan miring begini kebetulan waktu itu saya miringnya kesana ke tanah Bapak oleh si Bapak ini karena merasa ia lebih beneri tapi malah luar biasa buahnya yang kalau begini buahnya belakangnya pakai Pak belakangnya kalau ini buahnya hanya sebelah Oh berpengaruh ya Pak ya kalau berdiri tegak keliling Oh bahkan yang yang itu tadi yang pertama saya tunjukin itu satu tangka 20 kilo 20 kilo tapi syaratnya ya ini dibawah ini dibawah ini isinya kompos jadi saya bawa pacul tapi pacul tidak dipakai macul ada tekniknya ya Pak ya jadi ini saya ngandalkan ngoret ngoret ngoretnya itu ada yang sedang tenar cara cari belut cara cari belut di ranca itu kan digulung rumput digulung terus cari itu nah ini nanti kan otomatis sampah jagung langsung sama rumput yang akan jadi itu kan untuk subur habis panen itu nah itu caranya saya gulung langsung masukin ke lumbang sini aja ya ya Nah kalau ini nanti masukin luka sini sebagian sini sebagian sini nah nanti kongkos ini gulung masukin sini udah gitu aja yang habis gulungan langsung tanami jadi enggak usah rupa-rupa banyak pekerjaan jadi ini lima gawang kalau itu enam gawang yang itu pasti enam gawang tapi dibalik itu tadi sebelum saya kenalkan pisang ini pisang lampening lampening Pak bukan Pak pisang lampening kalau di sini masalah buah susan sering hilang Oh ya no ada yang ngambil ya Pak Oh daunnya setelahnya oleh Pak Jimen dirawat satu minggu kemudian udah berubah berubah jadi salah satu-satunya dibersih dulu rumputnya terus dikasih pupuk jadi ini sebelum dipupuk dibersih dulu oh hai 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 apa ini ya itu mohon pisang gaunnya apa pisang pake ya ini buahnya yang dipakai daunnya bukan buahnya Pak buahnya mangga buahnya enggak buahnya yang dipakai ucak itu Oh manggalai apa manggalai manggalai tapi istri saya setiap saat ngambil daun Oh iya ini sini ya pisang manggalai ya subur-subur tadi ini periode sekarang yang siap panen sampo ini sepanjang itu sama ini tapi ini yang sampo ini banyak eh dijual dijual disini apa pada ada yang ngambil juga Pak jadi sampo saya termasuk ini mungkin nomor satu di dunia bukan di Indonesia di dunia nomor satu di dunia sekarang yang dipakai ada di warung kok siap ada di warung tapi itu gini punya saya saya jual sama orang lain orang lain di makanannya di pasangan di warung saya jadi kalau ada makanan berasal dari sampo itu sampo ini Hai itu kenapa terbaik di dunia Pak jadi kalau dimakan di tenggorokan tinjanya set seperti agar Oh iya jadi kelaser nah nanti nicipin nanti di rumah Oke siap nicipin jadi dari penasaran ya penasaran ini semua temen-temen juga kepingin mau melak tapi bukannya merah ini ya Oh iya berarti yang ini ini dari bibitnya ya Pak ini bibitnya jenis-jenis Solo atau jenis apa Pak itu ada rumah makan masjid Cikembulan ya sebelah kiri apa sebelah petaan masjid itu kan ada restoran besar yang punya dia yang punya dia terus saya kembangkan saya nanam 100 pohon di dua tempat eh dua lokasi-lokasi ini sama lokasi belakang hotel uni ya 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 saya bingung yang mau dipanen di sini dulu atau di sana dulu Oke siap karena apa kalau terlambat sudah nggak enak jadi maksud nggak enak terlalu keras terlalu keras berarti ini dipanennya berapa bulan kalau ingin bagus gitu maksimal tujuh bulan tujuh bulan maksimal sebelum bulan lima bulan itu bagus ini sudah ya sudah tujuh bulan tujuh bulan ini termasuk terbaik di dunia ya Pak ya di dunia bukan di Indonesia di dunia berarti nanti nanti bisa ngerasakan bisa ngerasakan iya nanti cuman kalau sudah tua seperti bapak kemarin ini telah sorak pos biasa nih Oh iya jadi seperti sambu biasa Iya iya jadi kalau sambu ini seperti ager kalau di tenggorokan ini tidak nyaksang mau habis satu piringan biasanya ya seret aja sudah harus minum kan kalau satu piring nggak usah minum nggak apa-apa Oh jadi nggak seret gitu ya seret iya jadi seperti ager seret tapi mempur ya mempur Oke kelihat dulu ya Pak ini sampo terbaik di dunia tapi belum dipanen kalau mau panen kita eh harus menunggu dulu ya sebenarnya kita panen kapan panennya kita akan update di channel kita sampo terbaik di dunia karya pertani pengandaran ya dan disini juga ada eh selain sampo atau singkong ada juga pohon-pohon seperti jagung yang kemudian umbi-umbian pohon kelapa dan juga pohon dari apa eh pohon pisang ya banyak lagi ya dan dan juga ada kacang tanah Hai yang 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 menyerupai kentang jadi biasanya yang benar kan harunya kentang tapi karena kentang mahal disini gak bisa tanam kentang ya itu pakai mantang ternyata mantang warnanya lebih bagus di pacang di parung lebih bagus karena sinarang melampu sama kaca itu warnanya kuning bagus namanya sukri yaitu masakan sukri istri saya membuat namanya sukri itu sekali masakan kalau dia diporsi itu nilainya 50 ribu itu hanya 1 kilo hanya 1 kilo jadi kalau ini pengalamannya sudah ini 2 karung 2 karung itu kurang lebih 50 kilo ini pak 50 kilo wah keren banget ya pak ya jadi 50 kilo kalau dirinci asalkan diulik sendiri ya tidak dijual itu memang jadi uang besar tapi kalau dijual per kilonya hanya 3 ribu rupiah 3 ribu rupiah tapi kalau sudah jadi makanan per kilonya 50 ribu senilai 50 ribu ya ada produksi ya pak itu bedanya nah itu di rumah ada satu karung ada satu karung yang siap untuk di buat makanan nah itu bisa nanti dilihat itu jadi segede-gede itu terus nanti bisa diportel warna dalemnya apa gitu tapi dibalik itu saya mencoba warna coklat agak mantang warna coklat ini ada ini ini warna coklat ini coklat jadi betinya atau buahnya warnanya coklat coklat nah ini sendiri saya nanamnya bukan ini karena susah cari bineh beli di pasar ditanamnya betinya beti dikasih terus keluar sirung tapi saya nanamnya di rumah sana terus mulai sisi-sisi saya bawa sini mudah-mudahan bisa dikembangkan karena rencana saya waktu itu saya mau nanam bunga matahari untuk para burung apa itu burung parkir saya mencoba beli 5 ribu ternyata sudah di open gak kukul ya nah terus saya cari di Tertangga Babakan itu saya sedang nanam ada 12 pohon nah nanti rencana musim hujan tahun depan akan saya tanam di sini atau mungkin di sana sedikit di pinggir jalan nah itu saya tanyakan kepada tukang pakan burung 15 ribu sampai 50 ribu 1 kilo diterimanya bagaimana dia memerlukan kalau sedang banyak yang jual mungkin 15 ribu tapi kalau benar-benar sedang tidak ada sampai 50 ribu 1 kilo untuk 1 kilo itu memerlukan 10 pohon jadi pohon matahari itu memerlukan 10 pohon nah ini karena habis jagung jagung lagi bisa dikatak gorikan kurang maksimal kurang maksimal harusnya diselingi apa pak ya tadinya mau bunga matahari bunga matahari gak kukul ya terpaksa jagung lagi sementara ya pak ini sementara sambil saya membuat gini siap jadi sebenarnya saya gak ini seperti bapak itu tadinya jagung terus langsung sook sook bagus oh bagus ini pak ya jagung terus tanaman yang lain bagus untuk yang jagung jagung lagi semacam ini ada tekniknya jadi beracun jadi harus ganti tanaman lain suasananya seger apa ya seger suasana ini terus itu mengenai garapan jadi saya gak setiap ada disini jadi disana ada tiga bagian ini sama ini tiga bagian satu dua tiga disana saya juga tiga bagian atas panen iya pak atas gimana kalian abis tiba babakan tetangga bawah gini pirang ini ini abis abis jawa bapak sekarang mama kan jawa bapak jawa ya bisa kan ora api bapak jawanya aslinya Sleman oh Sleman Jogja ya pak iya aku mengapak pak iya bapak kalau babakan oh itu ujung karangsalam karangsari karangsari karangsalam 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 oh iya pak pulang dulu pak mau pulang apa sih pak bangga pak bangga pak bangga pak bangga pak oke itulah tadi kita udah main-main ke petani kita akan segera main ke tempat lain nanti nanti Terima kasih.